Halo, kita ketemu lagi di BSI Kavitalk yang kali ini dibersama oleh Dr. Muhammad Andri Setiawan. Beliau adalah CIO Universitas Islam Indonesia yang hari ini kita akan mendiskusikan mengenai Edurum, sebuah inisiatif yang memberikan kesempatan kepada para civitas akademika di seluruh dunia untuk dapat terkoneksi kepada internet, terkoneksi ke internet melalui layanan-layanan yang disediakan oleh institusi-institusi pendidikan dan riset. Yang seperti kita ketahui Universitas Islam Indonesia sejak 2017 sudah tergabung di dalam layanan ini yang kemudian kita memberikan satu set service kepada civitas akademika Universitas Islam Indonesia untuk bisa terkoneksi ke internet menggunakan akun Universitas Islam Indonesia sekaligus juga kita melakukan kempen ke institusi-institusi pendidikan lain sehingga kemudian semakin banyak kawan yang tergabung di dalamnya. Pak Andri, apa yang kemudian menjadi sebuah alasan Universitas Islam Indonesia bergabung di situ? Jadi saya mengalami dengan sebuah cerita ya Pak Jarwo. Di tahun 2012 lah kira-kira, waktu itu kita ada kesempatan untuk jalan-jalan ceritanya ke New Zealand. Waktu itu saya masih kuliah, masih kuliah S3 di Australia. Kemudian ada tiket murah, promo ya. Saya kemudian dengan kawan-kawan kita pergi ke New Zealand. Nah ada berkah di balik musibah. Musibahnya itu sebenarnya karena ada badai salju. Jadi pesawatnya yang harusnya ke Christchurch, kita di-diver ke Auckland. Nah karena saya turun ke Auckland, saya kemudian akhirnya jadi ketemu dengan kawan saya yang tinggal di Auckland dan oleh dia saya diajak ke University Auckland. Nah yang menarik, karena saya waktu itu SIM cardnya tentu saja masih SIM card Australia dan saya memang berencana untuk beli SIM card New Zealand. Hanya saja karena saya mendarat itu waktu itu malam hari karena ada badai salju tadi. Ya saya hanya oke, nggak bisa roaming. Terus kemudian esok paginya saya ada jatuh ke Auckland, karena pesawatnya baru siang. Sampai Auckland, tiba-tiba saya kaget. Kenapa kemudian notifikasi di Facebook saya saat itu? Tiba-tiba muncul pop-pop-pop keluar semua di HP saya. Saya, loh kok bisa ya? Kenapa ya ini? Terus kemudian saya cek wifi di handphone saya. Ternyata handphone saya sudah terkoneksi dengan sinyal edurum. Jadi saat itu saya berpikir sebenarnya, saya sudah tahu kalau ada edurum. Cuma saya berpikir edurum itu adalah sesuatu yang hanya ada di universitas tempat saya berada di University of Queensland. Lebih spesifik sebenarnya hanya ada di Australia. Jadi kalau kita pakai edurum itu saya bisa jalan-jalan di Griffith University, ke Queensland University, ke Melbourne University, University of Sydney, dan sebagainya. Langsung seamless connect. Tapi ternyata edurum itu adalah layanan yang ada di seluruh dunia. Nah saya berpikir ketika saya pulang ke Indonesia tahun 2014, kalau kita Indonesia itu punya edurum, kayaknya bakal menarik sekali. Kalau kemudian kita bisa memanfaatkan hal yang sama seperti edurum, wow that's really something. Harinya 2017, saya saat itu ketika diamanahin untuk melakukan pengelolaan infrastruktur di Universitas Islam Indonesia, saya mulai mencari tahu gimana caranya supaya UI bisa terkoneksi dengan edurum. Dan akhirnya pada bulan, seingat saya waktu itu kita mulai inisiatifnya bulan Februari 2017, dan pada bulan Maret 2017, officially kita terkoneksi dengan edurum. Nah semenjak itulah kemudian warga UI menjadi warga global. Karena dengan memanfaatkan edurum, dia bisa terkoneksi secara mudah dengan menggunakan Wi-Fi mereka, baik di handphone mereka, baik kemudian di laptop mereka, ataupun beragam macam perangkat-perangkat yang lain seperti tablet dan kawan-kawan di seluruh penjuru dunia. Dengan adanya edurum. Jadi kalau kita lagi ada conference, kita lagi ada bahkan sekedar piknik tadi. Sekedar piknik pun kita bisa dapat edurum. Seperti kapan hari, saya ada kesempatan ngisi kuliah tamu di Belanda. Saya main ke sana gitu ya. Saya main ke salah satu museum itu, tiba-tiba ada sinyal edurum di sana. Masuk semua message. Masuk semua message. Jadi tanpa effort sama sekali. Jadi memang enaknya edurum itu seperti itu. Oke, di tengah kemudahan yang kemudian Pak Andri sampaikan tadi, apa sebenarnya value yang ingin diperoleh oleh Universitas Selama Indonesia dengan adanya edurum? Oke, jadi kalau kita berbicara edurum, jadi satu edurum itu adalah education roaming. Karena dia adalah education roaming, targetnya adalah memungkinkan sivitas akademika yang ada di sebuah universitas atau lembaga pendidikan tinggi riset gitu ya, ketika mereka berkunjung ke tempat lain, mereka bisa memanfaatkan Wi-Fi yang ada di sana, atau konsep yang tadi kita sebut dengan nama roaming. Jadi secara prinsip, kalau kita bicara roaming itu berarti saya menggunakan akun saya yang ada di universitas saya untuk menggunakan Wi-Fi di tempat lain, di universitas lain, tanpa kemudian saya harus ribet minta username, password yang ada di sana. Jadi kalau kita berbicara secara prinsip, benefit yang paling pokok dari yang namanya edurum itu memungkinkan seamless connectivity. Nah, asal-muasal kenapa kemudian edurum ini lahir, jadi edurum itu lahir sekitar tahun 2000 awal, 2002, oleh Servnet dari Belanda. Dia memikirkan sebuah layanan yang memungkinkan. Jadi kalau kita bicara atmosfer akademik di luar negeri gitu ya, di negara-negara maju terutama, mereka itu biasa datang dan berkolaborasi dengan kampus lain. Jadi saya biasa datang ke kampus lain untuk kemudian kita rapat, untuk kemudian kita diskusi, dan sebelum adanya edurum, mereka harus menggunakan koneksi sendiri. Maka kemudian dibuatlah layanan edurum tadi, sehingga saya tidak perlu lagi berpikir bagaimana caranya saya harus terkoneksi. Kalau kayak kita sekarang harus tethering gitu, misalnya. Jadi dengan cara seperti itu, proses kolaborasi itu dibantu dengan adanya edurum. Jadi kolaborasi itu sudah jalan, sudah ada. Kemudian dengan adanya itu, orang semakin terdorong untuk meningkatkan proses kolaborasi. Jadi kalau kita berbicara edurum ini, bukan sekedar wifi-nya, tapi kolaborasi. Dan kolaborasi kalau kita bicara hari ini, di mana dunia itu semakin lama semakin borderless, gara-gara adanya internet, apa yang terjadi hari ini, jam ini, detik ini, kita bisa mengetahui di belahan dunia yang lain, apa yang terjadi sekarang, kita bisa tahu. Nah, proses perjalanan orang traveling, orang kemudian saling berkunjung satu dengan yang lain, itu juga sangat masif. Dan ini sangat dibantu dengan adanya edurum tadi. Oke, kalau di OII sendiri, sejauh mana kemudian benefit kolaborasi tadi sudah dirasakan? OII mulai bulan Februari 2017, 18, 19, 20, sudah masuk tahun ketiga. Yang sudah dirasakan seperti apa? Oke, jadi kalau kita berbicara edurum di Universitas Islam Indonesia sendiri, ada banyak cerita-cerita yang terserang bikin kita happy gitu ya, ketika kemudian orang sudah punya edurum. Suatu ketika ada seorang dosen, yang dia melanjutkan studi S3 di Jepang. Dua minggu pertama itu, biasalah, belum punya akun. Kenapa ya? Karena harus proses registrasi, harus proses ini, itu macem-macem gitu ya. Dan dia belum punya akun sama sekali. Jadi, membayangkan seseorang datang ke luar negeri, ke kampus, kemudian mereka belum punya akun. So, what to do? Bagaimana cara saya kemudian bisa mengakses internet ketika saya ada di kampus? Nah, thanks to edurum gitu ya. Bahkan sebelum dia enroll sebagai mahasiswa S3 di sana, dia sudah bisa terkoneksi. Kenapa dia bisa terkoneksi? Ya, karena dia menggunakan akun edurum, punyanya Universitas Islam Indonesia. Nah, kali kesempatanannya ada seorang dosen yang juga nge-WA saya. Pada saat itu sedang ada conference di, seingat saya kalau nggak tidak salah, di Macau. Ada conference di pendidikan bahasa Inggris di Macau. Si dosen ini kemudian nge-WA saya gini, Pak, makasih edurumnya. Gimana, Bu, kok makasih edurumnya? Ya, karena ini wifi-nya lagi pada bermasalah semua, kecuali edurum. Jadi, ketika semua orang itu masih sibuk, harus masukin username, harus masukin password, kita pakai edurum, langsung otomatis connect. Simples. Nah, ini sangat luar biasa gitu ya, bagaimana kemudian kita menjadi sangat terbantu secara kegiatan akademik dengan memanfaatkan adanya yang layanan edurum ini. Itu tadi dari perspektif kita sebagai Universitas Islam Indonesia ketika keluar. Bagaimana sebaliknya? Apakah kemudian orang-orang di luar Universitas Islam Indonesia juga bisa mendapatkan satu benefit? Oh ya, tentu saja. Sangat, 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 tentu saja sangat bisa mendapatkan benefit gitu ya. Kita punya program, misal student exchange. Secara rutin di Universitas Islam Indonesia, misal di salah satu prodi di teknik informatika, di informatika gitu ya. Di prodi informatika itu hampir setiap tahun kita punya exchange mahasiswa dari Thailand yang kemudian datang ke sini. Kalau sebelum-sebelumnya, ya kita harus ngasih akun ke mereka. Sekarang mereka, the first day they come, bahkan mereka sebelum enroll ke dalam sistem kita, itu mereka sudah langsung otomatis connect. Jadi, ketika butuh bimbingan dengan dosen, ketika kemudian mereka butuh buka laptop untuk kemudian searching something, mereka langsung bisa menemukan. Begitu juga kapan hari kita dapat student exchange dari Inggris, dari UK. Student exchange dari UK. Yang dari UK ini juga sama, mereka datang langsung otomatis connect. Jadi, kita mendeteksi di tempat kita dari Australia. Karena kebetulan kita punya partner dengan University of Queensland di Australia. Kita juga dengan UWA, Western Australia. Dan kemudian dengan Murdoch, kalau tidak salah saya lupa. Intinya mereka sering berkolaborasi dengan kita. Pada saat mereka datang, ya seamless. Jadi, a bit surprising bagi sebagian orang ketika datang, oh ternyata ada edurum di sini. Langsung otomatis connect. Yang kemudian kalau kita melihat sekian banyak negara yang tadi Pak Andri sebutkan. Seberapa mudah sih sebenarnya sebuah institusi itu bisa bergabung ke edurum? Kalau kita berbicara seberapa mudah, jawabannya adalah mudah sekali. Jadi, kalau kita berbicara yang namanya edurum itu, edurum itu secara prinsip, ini teorinya gitu ya, dia adalah proxy authentication. Jadi, autentikasi berjenjang. Asal perangkat yang dipakai itu sudah mendukung untuk kegiatan autentikasi berjenjang tadi. Backend yang dipakai sudah mendukung autentikasi berjenjang. Easy gitu ya. Bahkan, tersebarat kalau kita bicara khususnya Indonesia gitu ya. Indonesia itu jauh lebih simpel dibandingkan dengan beberapa negara lain yang mereka juga sama-sama menerapkan edurum. Jadi, edurum itu secara umum mereka berada di bawah layanan yang namanya Research Education Network atau REN. Nah, Research Education Network di banyak tempat di seluruh dunia ini adalah semacam ISP, Penyedia Jasa Internet, Internet Service Provider, yang menyediakan layanan internet bagi kampus-kampus yang mereka membutuhkan koneksi, konektivitas internet tadi. Nah, selama mereka subscribe ke REN tadi, maka kemudian mereka bisa mendapatkan layanan edurum. Kalau mereka nggak subscribe, mereka nggak bisa dapat layanan edurum. Kalau di Indonesia, kita bahkan simple gitu ya. Bahkan sesederhana tinggal untuk saat ini gitu ya, email ke pengelola edurum Indonesia gitu ya. Maka kemudian within minutes asal, asal mereka sudah deploy teknologinya, asal sudah kemudian menjalankan sesuai dengan requirement, dalam hitungan menit itu selesai langsung edurum bisa on di tempat mereka. Jadi, sebenarnya tidak ada kata tidak ada kata sulit untuk kemudian kita berbicara bergabung dengan edurum. Tidak terlalu banyak ya, even ketika kita tadi saya sampaikan di luar negeri sekalipun gitu ya, ketika edurum harus apa namanya, subscribe ke REN dan sebagainya pun sebenarnya juga nggak terlalu sulit ya. Yang penting kalau bagi mereka sih subscribe saja. Subscription-nya itu tentu saja bisa berbayar atau bisa pulang gratis. Kalau di Indonesia kebetulan gratis subscription edurum setidaknya sampai sehari ini. gratis. Di beberapa negara lain pun setahun saya juga ada yang gratis. Kalaupun tahu ada yang berbayar biasanya juga tidak terlalu mahal. Akan tapi benefitnya outwaging dari effort biaya yang kemudian harus dikeluarkan. Si value tadi itu ya? Si value tadi itu sangat besar sekali. Jadi orang luar datang ke kita nggak perlu tanya-tanya password lagi. Coba dibayangin kalau ada seorang tamu datang jam 7 malam ke kampus kita. Itu sudah di luar jam kerja. Sudah di luar jam kerja dan kemudian mereka ini masih apa namanya tidak perlu kemudian kita ribet telepon ke IT support eh tolong dong ngasih username sama password ada tamu saya nih dari Jerman. Masa dia jauh-jauh dari Jerman nggak bisa dapat taksas internet. Dan itu jemaat terjadi di banyak perguruan tinggi ya? Ya tentu saja. Apalagi kampus-kampus yang mereka sudah biasa jam kerjanya sampai malam hari kemudian kita melakukan riset, kolaborasi dan lain sebagainya ya akan lebih mudah kalau menggunakan yang seperti itu. UI kan sudah 3 tahun nih dari 17 ke sekarang Februari 2020 gitu. Siapa saja sih sebenarnya yang boleh gabung ke edurum selain kita contohnya UI sebagai institusi pendidikan tinggi gitu. Oke. Jadi edurum itu proses delivery-nya nanti biasanya akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yang kita sebut dengan nama edurum IDB atau identity provider. Nah edurum identity provider ini adalah seperti kita universitas yang biasanya mereka punya backend identitas. Jadi ada username sama password lah gambangnya kayak-kira gitu. Jadi selama organisasi ini punya username dan punya password dan dia menyimpan semuanya dan username dan password ini akan dipakai untuk koneksi edurum itu disebut dengan nama edurum IDP identity provider. Yang kedua ada edurum SP service provider. Nah edurum service provider ini adalah secara prinsip yang menyediakan layanan edurum kepada hal layak sehingga orang yang berhak untuk koneksi edurum alias edurum IDP tadi dia bisa terkoneksi ke SP jamaknya lazim ya kalau kita berbicara universitas atau higher education seperti politeknik dan lain sebagainya atau lembaga riset kayak CERN yang ada di Europe itu mereka adalah edurum IDP dan SP pada saat yang bersamaan. Jadi kalau kita lihat misal ada yang datang ke UI ini di UI ada sinyal edurum itu berarti orang UI boleh koneksi ke edurum orang luar UI juga boleh koneksi edurum menjadi IDP sekaligus juga SP ya betul sekali nah tapi edurum sendiri secara praktek di dunia ini itu tidak hanya model-model seperti itu IDP plus SP pada saat yang bersamaan edurum pun memungkinkan yang namanya edurum SP saja SP only jadi layanan ini bisa kita dapatkan misal di airport oke jadi kalau Pak Jarwo ada kesempatan nih pergi ke Norway pengen nonton Northern Lights nih pengen nonton si siapa namanya Aurora itu masih jadi cita-cita saya belum kesampaian nonton Aurora gitu ya jadi dulu youtube.com youtube.com ya oke pengennya nonton Aurora jadi misal Pak Jarwo nih datang ke Norway seluruh airport di Norway itu menyediakan yang namanya layanan edurum jadi sesaat begitu pesawat kita itu landing gitu ya sesaat begitu pesawat kita landing kita ambil handphone kita maka detik itu juga menit itu juga handphone kita langsung terkoneksi dengan yang namanya edurum tanpa kita harus effort masukin username harus masukin password harus ngeklik-klik login atau kalau datang ke angkasa pura itu klik lanjutkan oke gak ada kalau itu semua langsung otomatis connect artinya dia pada posisi SP apakah kemudian dia tidak memerlukan peran sebagai ADP tidak wajib oke tidak ada kewajiban sebagai SP jadi airport ini hanya khusus memberikan pelayanan karena emang targetnya melayani user seperti ada salah satu airport di Australia Gold Coast airport itu dia juga ada edurum kalau masih ingat kita kan pernah gitu ya kita mampir ke Gold Coast 2018 2018 atau 2017 2018 2018 waktu kita ke New Zealand kita transit ke Gold Coast begitu kita mendarat landing sudah ada dan tidak hanya airport ada macam-macam jadi ada selain airport ada rumah sakit kalau kita main ke UK ke Inggris itu di banyak rumah sakit mereka punya edurum jadi kalau jadi pasien kebetulan jadi mahasiswa hidupnya bahagia hidupnya bahagia jadi pasien bahagia oke ya artinya artinya secara possibility dia memungkinkan untuk menjadi service provider gitu tapi by policy oleh edurum apakah kemudian institusi-institusi yang semacam ini kemudian boleh ketika mereka memiliki research and development team misalnya untuk kemudian mereka juga terekspos ke edurum melalui IDB gitu jadi kalau dalam kasus ini tentu ini menjadi diskresi khusus menjadi diskresi khusus kalau kita bicara edurum in general karena namanya adalah education roaming maka kemudian pihak yang boleh memiliki IDB memiliki identitas adalah lembaga-lembaga pendidikan edukasi tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan jika memang policy dari negara tersebut itu memang memperkenankan hal tersebut terjadi jadi contoh ada banyak pertanyaan yang sering masuk gitu ya ke edurum Indonesia oh iya by the way tadi saya belum cerita Universitas Islam Indonesia itu adalah salah satu penanggung jawab edurum di Indonesia jadi karena kita bertanggung jawab penuh terhadap edurum di Indonesia yang mulai dari kempen training dan sebagainya maka policy-policy itu juga ditentukan oleh kita national roaming ya kita adalah national roaming operator bersama dengan kawan kita di institut teknologi Bandung oke nah jadi kalau kita berbicara siapa sebenarnya yang boleh menjadi identity provider sebenarnya pertanyaan itu kembali lagi ke masing-masing negara karena mereka yang paling berat menentukan dalam kasus Indonesia as long as selama kita punya domain.id kita bisa memproses oke ya jadi ACID kalau kita mau loh ya school ID SCHID ini kalau kita mau nah hanya saja seperti ini kasusnya jadi ada beberapa negara itu yang mereka punya restriksi penuh terhadap misal jaringan-jaringan pendidikan katanya sekolah sekolah dasar sekolah menengah gitu ya itu aksesnya biasanya disediakan oleh kementerian pendidikan jadi kayak seperti di Malaysia itu akses internetnya setahu saya diberikan oleh kementerian pendidikan di Amerika biasanya ada konsil yang kemudian mereka menyediakan akses begitu nah biasanya network-network seperti itu kan punya polisi khusus tuh anak-anak gak boleh akses website A B C dan lain sebagainya nah sementara kalau ed room itu kan biasanya relatif roaming free gitu ya jadi kalau anak SD punya akun ed room katanya dia main ke universitas dia pasti akan connect oke kalau konteks Indonesia sendiri siapa aja yang sudah bergabung oke ada sekitar 19 kampus di Indonesia masih fokus ke pendidikan tinggi ya saat ini kebetulan di Indonesia yang sudah bergabung tuh semuanya adalah pendidikan tinggi ya mayoritas di Jawa lebih mayoritas lagi di Yogyakarta mungkin karena ed room Indonesia ada di Yogyakarta base campnya gitu ya di UI gitu ya sehingga ada 5 kampus di Yogyakarta UI UNY UGM UAD dan UMY sebentar lagi yang akan menyusul beberapa universitas yang lain yang kemarin sudah confirm kalau mereka akan deliver ed room kemudian di Sumatera juga ada di Sumatera Utara kemudian di Sulawesi sudah ada di UNHAS yang masih blank spot kan ini kebetulan Kalimantan ada dari yang pendengar podcast kita nanti dari Kalimantan mau bergabung Bali juga ada ada di Stenden University di Jawa ya ada di Jawa Tengah Semarang seperti Undip dan UNES kemudian Jawa Barat ada ITB kalau UI boleh disebut sebagai Jawa Barat karena UI ada di Depok berarti Jawa Barat ada 2 UI dan ITB mereka juga sudah punya ed room kalau di Jawa Timur ada Brawijaya ada kemudian Negeri Malang yang mereka juga sudah memiliki ed room oh sorry Jawa Barat sama satu lagi ada Telkom ada Telkom University yang juga sudah memiliki layanan ed room jadi sebenarnya kalau kita berbicara dari jangkauan ed room di Indonesia itu sudah cukup lumayan sudah 19 kampus apalagi nanti kalau ditambah dengan institusi riset misalnya ya bahkan kemarin ada salah satu pemerintah kota yang sudah berdiskusi dengan saya baru 2 hari yang lalu nge-WA saya Pak kalau saya mau broadcast ed room boleh nggak saya bilang oh boleh sekali karena ini menarik ada satu case menarik di Jepang ketika kita bicara yang namanya ed room ini jadi di Jepang itu ada salah satu risot ski di sana yang dia memroadcast sinyal ed room dia memroadcast sinyal ed room kemudian setelah dia melakukan analisis terhadap sinyal ed room yang dia memiliki ada identiti yang tertangkap ternyata dia menemukan banyak sekali pelanggan-pelanggan customer-customer mereka itu berasal dari Jerman oke dia kemudian jadi ini pengelola ed room Jepang waktu itu cerita ke saya jadi setelah kemudian mereka apa namanya mengetahui ada banyak tamu dari Jerman maka mereka mulai mengubah gaya mereka berpromosi tadinya brosur itu semuanya pakai bahasa Jepang oke ya pakai huruf kanji rakana katakana itu ya setelah kemudian ada banyak orang dari Jepang itu kemudian mereka bikin brosur eh kalau dari Jerman tadi ya mereka bikin brosur dalam bahasa Jerman jadi bisa dibayangkan katakanlah misal daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah wisata kalau kemudian kita punya edurum di mana-mana ada banyak turis dan Jogja kan juga sebagai kota nomor 2 turis terbanyak di Indonesia dan kota pelajar saya hakul yakin ada banyak orang-orang asing yang datang ke sini untuk belajar untuk conference untuk kemudian bahkan berwisata dan kita bisa tahu dari negara-negara mana jadi anggap saja misalnya ini Pempot kota Jogjakarta punya edurum di seluruh kota belengket dia akan bisa melihat tamu-tamu saya ini sebenarnya berasal dari mana jadi dinas pariwisata kalau mau bikin promo dia bisa kemudian mencari ini lahan yang pas banyak turis saya dari Jerman berarti saya harus kejar ke Jerman banyak tamu-tamu education ini dari Amerika katakanlah Amerika saya kejar untuk kemudian promo jadi beyond the edurum sebagai roaming wifi kita bisa mendapatkan banyak hal artinya kemudian ketika kita memiliki Yogyakarta ini sebagai kota pelajar menarik kalau misalnya turis-turis luar negeri disambutnya dengan edurum oh tentu saja sejauh mana sih sebenarnya sebuah institusi ketika dia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan edurum apa saja kemudian yang dia harus siapkan sehingga kemudian nantinya ketika sudah sampai pada saat dia harus tergabung itu sudah siap kalau kita bicara edurum tentu ada ada requirement minimum requirement yang harus dimiliki jadi kalau kita bicara edurum edurum itu menggunakan konsep teknologi yang disebut dengan nama 802.1x 802.1x .1x orang sering menyebutnya sebagai .1x untuk kemudian kepentingan wifi jadi dengan .1x ini ada satu hal yang sangat menarik jadi kalau kebiasaan kita di Indonesia mayoritas kita datang ke hotel datang ke stasiun kereta api ke bandara ke cafe restoran mall sekalipun kalau kita connect wifi itu akan kita klik wifi dulu kemudian kadang kita disuruh masukin username dan password minimal banget ada tombol login atau lanjutkan di angka sampel selalu tombolnya lanjutkan kalau kita menggunakan edurum dengan 802.1x ini konsepnya adalah seperti saya sebut set and forget jadi kita pada saat connect edurum pertama kali itu kita akan diminta username dan password setelah kita berhasil connect maka kita tidak akan pernah dimintai kembali username dan password apakah metode ini kurang aman justru ini jauh lebih aman daripada captive portal yang selama ini sering kita temukan di perhotelan di tempat-tempat yang saya sebutkan bentuk pop-up yang saya harus masukin username dan password jauh lebih aman kenapa? karena kita mengamankan di layer yang lebih bawah lagi posisinya jauh lebih bawah jadi sebelum koneksi ini terjadi saya harus otentikasi terlebih dahulu kalau kita pakai yang ada di hotel di airport bandara tadi dia sudah punya koneksi terlebih dahulu punya IP address punya subnet mask punya gateway dan lain sebagainya baru saya terotentikasi jadi kalau kita berbicara selama perangkat ini mendukung teknologi 8021X ya kalau dalam kasus di UI gitu ya misalnya kita pakai perangkat perangkatnya ya biasanya kita pakai perangkat kelas enterprise kenapa enterprise? karena butuh high density karena mahasiswanya banyak satu AP itu bisa akses point ya itu bisa diakses oleh 50 sampai 100 150 orang itu nggak bisa pakai akses point yang kelasnya biasa harus pakai enterprise tapi tidak wajib maksudnya yang kelas-kelas biasanya serga 1 jutaan ya tentu saja kita nggak bisa sebut merk disini ya artinya bisa bisa diperoleh dengan mudah bisa diperoleh dengan mudah kalau akses pointnya banyak seperti di UI yang kita punya hampir 800 akses point nah itu tentu saja butuh yang namanya controller oke untuk memudahkan proses aksesnya nah selama kemudian mereka sudah bisa deploy 8021X biasanya ini backendnya mereka ada daftar username sama password yang biasa disimpan di namanya directory oke kalau basisnya Windows Server itu namanya Active Directory kalau basisnya Linux biasanya kita menggunakan OpenLDAP atau kita kalau mau pakai database tradisional kita menggunakan MySQL boleh nggak ya boleh saja nggak ada masalah tapi biasanya disarankan menggunakan directory jadi selama dia punya kombinasi tadi directory terus kemudian dia punya kombinasi perangkat yang mendukung ROT1X Adroom akan jalan dengan lancar bahkan kalau kemudian kita bicara praktek di sebuah universitas yang namanya akses seperti ini ini ya nanti integrasi akses email dengan menggunakan akses wifi akses apalagi sistem informasi misalnya menggunakan wifi akses wifi tadi menggunakan dan sifatnya semuanya serba seamless jadi intinya itu Adroom teknologinya ini memudahkan orang jadi orang itu jadi merasa tidak harus a bit annoying lah kalau kemudian setiap saat saya harus login paling annoying itu kalau kita ganti gedung pindah gedung disconnect login lagi apalagi kena time out wow nah Adroom mengeleminasi hal-hal yang seperti itu oke artinya kawan-kawan sekalian pendengar podcast BSI Coffee Talk ketika kemudian menginginkan untuk bergabung disini konteksnya adalah sebagai IDP ya sebagai IDP tentunya kemudian mesti mulai menyiapkan bagaimana memiliki agar bisa memiliki satu manajemen akun yang terpusat sehingga kemudian nanti akan ada identitas yang jelas dengan domain .id misalnya jadi kalau dalam kasus ini nanti Adroom itu Adroom Indonesia itu akan didentifikasi berdasarkan .ac.id artinya seperti turis Jerman yang dia ke Jepang nanti ada .de yang kemudian akan terdeteksi artinya dia tanpa perlu login apapun dia hanya menggunakan konfigurasi yang ada di handphone di laptopnya dengan akun dia sendiri di Jerman dia kemudian langsung simulasi secara prinsip misalnya saya bawa handphone saya ini begitu saya datang masuk ke ski resort yang ada di Jepang tadi nanti dari Jepang akan langsung teridentifikasi .id oh ini ternyata adalah dari orang Indonesia oke ini kira-kira seperti itu rakyat sekalian yang para pendengar sekalian yang saya hormati tadi Pak Andri sudah menjelaskan tentang bagaimana kemudian benefit steps value dan lain sebagainya yang kemudian menarik bagi para penyimak sekalian pendengar sekalian podcast dan sistem informasi bahwa langkah kerja untuk bisa menyiapkan ke arah edurum ini doable mudah yang insyaallah bisa dimulai sehingga kemudian di dalam acara ini kita sekalian mengundang institusi-institusi pendidikan di Indonesia institusi riset supaya bisa bergabung bersama-sama kerja bareng berkolaborasi saya ada satu tambahan Pak Cero tadi sedikit kelupaan yang membedakan ini kalau saya sering sampaikan ini ke teman-teman di Indonesia kalau kita bicara edurum yang sedikit membedakan edurum kita dengan edurum negara lain jadi kalau di negara lain itu kolaborasi itu sudah ada difasilitasi oleh edurum nah kadang saya itu kalau ke Indonesia itu agak bete-nya ini kenapa kita susah banget berkolaborasi kenapa kita susah banget masih kalau orang bilang kamu itu siapa saya ini siapa kamu mau ngajak kolaborasi nah saya berharap dengan adanya edurum ini kalau selama ini kita belum pernah ke partnership kita belum menang kerja sama kita sekarang sudah difasilitasi sudah ada fasilitasnya untuk kolaborasi dengan menggunakan edurum jadi kalau di sana itu edurum membantu kolaborasi kalau di sini kita menumbuhkan kolaborasi jadi edurum itu bisa benefitnya berarti kawan-kawan tinggal kontak Universitas Selam Indonesia betul baik rekan-rekan sekalian yang saya hormati demikian diskusi kita tentang edurum terima kasih Pak Andri semoga nanti semakin membesarkan semangat kolaborasi antar perguruan tinggi institusi pendidikan tinggi research government dan lain sebagainya sehingga kemudian kita betul-betul bisa mendapatkan benefit di dalamnya demikian sampai berjumpa lagi di podcast yang berikutnya oke see ya makasih thank you makasih thank you selamat menikmati